Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Untuk mengetahui kondisi terkini di KPK, kita sudah terhubung dengan reporter Metro TV, Jose Nicol. Jose, bagaimana dengan kondisi terkini di KPK? Apakah sudah ada informasi terkait dengan lanjutan dari tim Mabes TNI yang mendatangi KPK setelah konferensi pers tadi siang? Terima kasih. ...yang akan dilakukan ataupun dibahas hari ini, Jessica Kuat, dugaan kami bahwa hari ini merupakan bentuk koordinasi pertama antara pihak daripada TNI dan juga KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 25 Juli 2023 lalu yang menjerat kepala Basarnas dalam kaitannya kepada temuan dana korupsi. Dan juga terkait dengan siapa saja yang hadir dari perwakilan Mabes TNI. Dapat kami informasikan juga Jessica tadi waktu ketika jajaran Mabes TNI tiba di gedung merah putih KPK, kondisi daripada kehadiran mereka ini sangat ramai dikelilingi oleh rekan-rekan jurnalis lainnya. Namun, berdasarkan identifikasi yang kami lakukan, kami melihat adanya Kapus PEN TNI Laksamada Muda TNI Julius Wijojo dan juga Danpus POM TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko. Dan terkait dengan diskusi antara TNI dan KPK hari ini, Jessica merupakan diskusi yang juga dalam analisa yang kami lakukan sebelumnya pihak daripada KPK dan juga pihak daripada TNI belum pernah memiliki Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahangan antara dua lembaga ini dalam kaitannya bagaimana melakukan mekanisme tindak lanjutan hukum jika terjadi penangkapan atau operasi tangkap tangan yang melibatkan anggota TNI aktif. Dan juga seperti yang telah diketahui Jessica sebelumnya, pada dalam kaitannya kepada operasi tangkap tangan ini, dalam kasus ini Kepala Basarnas diduga mengakali sistem tender elektronik dalam pengadaan peralatan deteksi korban runtuhan dengan nilai kontrak senilai 9,9 miliar. Lalu proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak 17,3 miliar dan terakhir pengadaan ROV untuk KN Sarganesa senilai 89,9 miliar. Dan juga terkait dengan dalam operasi tangkap tangan ini KPK juga telah menetapkan tersangka baik dalam kaitannya kepada pihak daripada anggota Mabes TNI yang terlibat dan juga kepada pihak swasta selaku sebagai pihak yang memberi gratifikasi Jessica. Jose, apakah tadi Anda sempat mendapatkan informasi sebelumnya dari pihak KPK ataupun Mabes TNI lebih lanjutan, lebih detail? Apa yang akan dibicarakan nantinya? Iya, Jessica terkait dengan apa yang akan dibahas mengenai kedua lembaga ini kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut. Namun memang sebelumnya dua wakil ketua KPK juga sempat memberikan informasi lebih terlebih dahulu. Yaitu dalam kaitannya kepada pengungkapan kasus ini memang KPK dan juga pihak daripada TNI akan berkoordinasi mengenai bagaimana menindaklanjuti penemuan operasi tangkap tangan ini. Karena memang seperti tadi kami sudah sampaikan bahwa pihak daripada TNI dan juga pihak dari KPK belum pernah memiliki nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dalam kaitannya kepada mengungkap. Dan juga dari informasi yang beredar namun kami terus konfirmasi juga bahwa hari ini pihak daripada TNI dan juga KPK tengah melakukan koordinasi terkait barang bukti yang ditemui antara OTT KPK dan juga dalam kaitannya kepada ini jika nantinya akan dilimpahkan kepada pihak daripada TNI untuk pengungkapan kasus ini dalam kaitannya kepada karena Kepala Basarnas masih menjadi anggota aktif TNI maka bukti-bukti tersebut sedihnya akan dilimpahkan atau dikoordinasikan kepada TNI terkait dalam kaitannya kepada TNI menemui ataupun melakukan langkah hukum lebih lanjut untuk menindaklanjuti Kepala Basarnas yang sifatnya masih anggota aktif TNI. Jessica Terima kasih Jose Nicole atas laporan Anda langsung dari KPK kami akan menunggu update lanjutannya